Berikut adalah 5 soundtrack anime tercadas nuansa metal Yes, selain karena alur ceritanya, anime dicintai banyak orang karena lagunya yang seru dan keci Tidak hanya sebagai pelengkap, soundtrack anime juga jadi kekuatan tersendiri agar penonton tahan nonton anime yang episodenya lumayan banyak itu ya Oke, tanpa basa-basi, yang pertama kita punya lagu dari Just Awake oleh Fear and Looting in Las Vegas dari Hunter x Hunter Buat menyuka band Jepang, Fear and Looting in Las Vegas dan tentunya untuk menyuka Hunter x Hunter juga Pasti udah tau betapa seringnya band ini tampil untuk mengisi soundtrack anime terkenal Dan lagu Just Awake ini muncul di serial Hunter x Hunter layaknya seperti sebuah lagu pesta dan sametal Apalagi ada vokal screennya, wow Yang kedua kita punya bari-bari Saikyo yang dibawakan oleh Feel So Bad Sama kita sadari, sejak kecil nih kita emang sebenernya udah dilatih buat headbang guys Karena salah satu dari lagu ini adalah muncul di anime kartun Jigoku Sensei Nube alias guru ahli roh Nube Nah, soundtracknya ini berjudul bari-bari Saikyo yang dibawain sama band metal dari Jepang yang tadi itu namanya Feel So Bad Yang ketiga pasti familiar, judul lagunya adalah What's Up People dari Maximum The Hormone Kenapa gue bilang familiar ya? Karena ini dateng dari anime Death Note Bro Anime yang populer dan pasti seenggaknya lo pernah nonton sekali seumur hidup Ini punya soundtrack gokil dari band metalcore yang wajib banget lo dengerin Jadi gas aja langsung dengerin What's Up People Yang keempat ada Inferno oleh Nine Millimeter Farah Bloom Ballet Inaji wo mojasitsukse Uwaranai yorun no hazamate Gua sebelumnya minta maaf kalo misalnya gua salah penyebutan ya Karena lumayan panjang nih ternyata Gua yakin lo semua akrab sama anime Berserk Dimana anime ini terkenal dengan footage berdarah-darah dan memakai lagu Inferno Sebagai soundtrack yang penuh dengan suara shredding gitar Wah kebayang ya, tegangnya gimana Yang kelima ini agak panjang yaitu Watashi ga motenai no wa do kangaete omaera ga warui dari Kiba of Akiba Gue mohon maaf lagi kalo misalnya salah penyebutan Lagu Ani Megahart tuh harusnya kayak gini Jadi kalo misalnya nanti ada musisi-musisi mau bikin lagu anime yang cadas Ini salah satu referensi yang bagus Karena emang beneran gahar banget Udah keras, keci, dan punya vokal bersih dari pria dan wanitanya Bahkan ada beberapa elemen elektronika dan jazz dalam lagunya Wah lengkap banget ya dalam satu lagu Dan itu aja 5 lagu cadas dari anime yang bisa gue kasih tau ke lo di Whatsapp kali ini Kalo misalnya lo punya lagu anime cadas lain dan ga kesebut Silahkan komen di bawah Dan jangan lupa di like, di subscribe juga Supaya ga ketinggalan konten high selanjutnya Dadah